Anis Rashid Baswedan atau kerap disapa Anis Baswedan merupakan orang nomor satu di DKI Jakarta, menjadi seorang gubernur tidak lantas membuat Anis Baswedan dipenuhi dengan barang-barang mahal, ia lebih suka tampil dengan sederhana dalam kesehariannya. Tidak hanya tampilannya yang sederhana, Anis Baswedan juga diketahui memiliki mobil-mobil yang jauh dari kesan mewah. Anis memiliki berbagai mobil yang menjadi pilihan rakyat ketika mereka ingin membeli mobil, untuk harga kendaraannya sendiri yang paling mahal adalah senilai 450 juta. Mobil-mobil tersebut bahkan jarang diketahui oleh publik, selama ini, Anis Baswedan memiliki skuter Vespa tahun 1968 yang merupakan pemberian dari sang ayah. Vespa tersebut sering digunakan untuk berangkat ke sekolah sejak SMA. Berikut adalah koleksi kendaraan Anis Baswedan. Mazda 2 Mobil Anis Baswedan yang pertama adalah mobil tipe hatchback yakni Mazda 2. Harga mobil ini ada di kisaran 285 jutaan. Mazda 2 memiliki berbagai kelebihan seperti desainnya yang khas dari Mazda, mesin irit dan bertenaga dengan kapasitas mesin 1496 cc, handling nyaman hingga teknologi MZD Connect yang responsif. Namun di samping itu mobil ini juga memiliki kekurangan, seperti bagasi yang sempit, bengkel untuk servis masih terbatas dan lain-lain. Selain itu Mazda 2 juga memiliki handling yang baik berkat adanya peningkatan fitur, ditambah mobil ini sudah dibekali dengan pedal shift yang dapat memberikan rasa berkendara lebih sporty bagi pengemudi. Tak hanya itu, Mazda 2 berhasil mendapatkan rating bintang untuk fitur keselamatannya berdasarkan penilaian dari Euro New Car Assessment Program. Dengan demikian mobil tersebut dinilai mempunyai fitur-fitur keselamatan yang lebih unggul jika dibandingkan mobil-mobil sekelasnya. Azda-Azda ditawarkan dalam dua tipe berbeda, yaitu R dan GT, tidak ada perbedaan dari desain eksterior dan interior keduanya kecuali fiturnya. Toyota Kijang Innova Anis Baswedan juga kerap memiliki dan senang menggunakan mobil selera rakyat, yaitu Toyota Kijang Innova Lansiran tahun 2008. Mobil ini memiliki daya muat hingga 8 orang, untuk harganya sendiri Toyota Kijang Innova Lansiran 2008 tersebut dibanderol dengan harga di kisaran Rp 121 jutaan. Sebagai mobil keluarga Toyota Kijang Innova juga memiliki berbagai kelebihan, seperti konsumsi bahan bakar irit untuk varian diesel, ruang kabin lega, blower AC pada tiap baris, peredaman berkualitas bagus, visibilitas pengemudi baik, nyaman digunakan, fitur lengkap hingga resel value yang kuat. Sementara itu di samping kelebihannya, Toyota Kijang Innova tahun 2008 juga memiliki kekurangan seperti akselerasinya cukup kurang, bonnet tidak terlihat, kesulitan manuver dan suspensi yang kurang nyaman. Sudah bukan rahasia jika kenyamanan dan kesenyapan kabin Innova diakui oleh masyarakat Indonesia, ini tercipta dari inovasi panjang pada sistem suspensi. Pada bagian depan Innova menggunakan suspensi double wishbone dengan pegas coil dan stabilizer, sedangkan pada bagian belakang menggunakan empat link dengan pegas coil dan lateral rod yang membuat mobil ini nyaman saat melalui berbagai macam kontur jalan. Kemudian saat di dalam kabin baik duduk pada bagian baris kedua atau ketiga tetap merasa nyaman dan lapang, karena Innova sangat baik dalam desain dan penggunaan bahan sehingga tidak merasa sempit saat diisi 7 hingga 8 penumpang. Toyota Avanza Masih dari Toyota, Mobile Anis Baswedan selanjutnya adalah Toyota Avanza keluaran 2013 yang harganya berada di kisaran 112 jutaan. Mobil ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 1329 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 91 hp. Kita akan melihat keunggulan model Avanza, desain eksterior yang menarik dan interior yang cukup lengkap merupakan keunggulan yang baik dari mobil ini. Selain itu, Totota juga telah melengkapi airbag depan jika diperlukan. Selanjutnya Anda bisa tenang saat memilih membeli mobil ini karena konsumsi bahan bakarnya yang irit, sehingga Anda tidak akan merasa terlalu gugup saat melakukan perjalanan jauh. Selain itu, proses perawatan yang mudah dan harga jual kembali yang stabil juga menjadi keunggulan lain yang dimiliki Avanza tahun 2013. Mengenai interior Toyota Avanza tahun 2013, kabinnya terlihat rapi dan luas. Tak hanya itu, kabinnya menawarkan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang berkat jok yang lebih tebal dan terasa lebih empuk. Namun ruang interior mobil ini memiliki kekurangan yaitu jok baris ketiga memiliki ruang yang sedikit sempit, mobil ini hanya dapat memuat sekitar 7 penumpang beserta pengemudinya. Dasbor Toyota Avanza didesain modern dan mewah, beberapa fitur tambahan seperti speaker yang terhubung dengan MP3 player, CD player dan AUX in Silver juga dilengkapi. Selain itu, Avanza tahun 2013 memenuhi kebutuhan membawa barang dengan bagasi yang besar untuk perjalanan Anda bersama keluarga. Honda Odyssey Mobil yang dimiliki Anies Baswedan selanjutnya adalah Honda Odyssey. Mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 450 jutaan untuk versi lama, sedangkan versi baru tentu punya harga yang lebih mahal. Tampilan mobil tampak cukup berbeda walau masih mempertahankan siluet mirip model Preface Lift. Wajah depannya tak lagi seagresif dulu, cenderung lebih elegan yang justru cukup sejalan dengan konsep kendaraan keluarga kelas atas. Bagian interiornya juga menyimpan beberapa perubahan di sejumlah titik. Sementara itu cradle seat yang dilengkapi otoman di baris kedua dijamin membuatkan betah di dalam kabin. Pengaturannya luar biasa fleksibel dan tentunya nyaman diduduki. Semua lampu sudah menggunakan light emitting diode baik untuk sisi depan maupun belakang kendaraan. Bergeser ke samping, akan melihat pelek dual tone ring 17 inci yang desainnya juga lebih segar. Palangnya dibuat lebih tebal dan jarak antara satu dengan yang lainnya lebih lebar. Selebihnya Honda Sensing pada mobil ini tetap dilengkapi collision mitigation bracket system, road departure mitigation system dan lane keeping assist system. Tapi yang membuat mobil ini lebih unggul adalah smart parking assist system alias parkir otomatis. Saat diaktifkan lingkar setir akan bergerak secara otomatis untuk memudahkan parkir paralel atau normal. Kamera multi-angle juga bisa ditemukan pada mobil ini. Bukan hanya mengarah ke bagian depan atau belakang kendaraan, tapi cakupannya sampai ke sisi samping bahkan hingga 360 derajat. Vespa Anis Baswedan terlihat menggunakan Vespa warna silver usai menghadiri acara perpisahan jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI. Vespa itu dipakai Anis pulang ke rumahnya di Jalan Lebak Bulus dalam 2 Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari Pemprov DKI, rute kepulangan Anis akan dimulai dari Balai Kota DKI. Anis akan melewati Jalan MH Tamrin, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, dan belok ke Jalan Sisinga Mangaraja. Selanjutnya, Anis juga melewati Jalan Panglima Polim, lalu Jalan Fatmawati Raya, dan berhenti di Jalan Lebak Bulus dalam 2 di mana itu adalah kediamannya. Vespa Sprint tahun 1968 itu merupakan motor pertama keluarganya. Motor klasik itu juga tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan taksiran harga Rp 50 juta. Anis pernah menceritakan tentang Vespa miliknya yang diwarisi turun-temurun. Menurut Anis, Vespa tersebut dibeli second alias bekas oleh ayahnya pada tahun 1974. Vespa tersebut digunakan sebagai motor harian. Vespa yang masih tampak mulus tersebut kemudian diserahkan ke Anis saat ia menginjak bangku SMA. Olehnya Vespa tersebut sangat disayang dan dirawat secara rutin. Tak hanya memori indah yang diingat Anis dengan keluarganya saat mengendarai motor klasik Italia tersebut, Anis juga selalu teringat dengan situasi dan latar suasana yang berkesan saat ia memacu Vespa di jalanan Yogyakarta. Itulah 5 kendaraan Anis Baswedan.